Mengalih berita pertama pemirsa, antisipasi banjir di musim penghujan, Komisi CDPRD Kota Semarang melakukan pantauan ke sejumlah rumah pompa di Kota Semarang. Dari pantauan ini, sebanyak 43 pompa berkapasitas besar dan kecil layak operasional. Komisi CDPRD Kota Semarang melakukan pantauan di sejumlah rumah pompa. Pantauan dilakukan dalam rangka mengantisipasi banjir saat musim penghujan. Di antaranya, ke rumah pompa Kali Baru Bandar Harjo, rumah pompa bom lama Guningan, dan rumah pompa kolam retensi Kali Semarang. Dari ketiga rumah pompa yang disambangi, rombongan Komisi C yang dipimpin Wakil Ketua Komisi C, Suhar Sono, menilai secara umum pompa-pompa air di wilayah Semarang Utara dalam kondisi baik dan siap dioperasionalkan saat banjir datang. Dewan optimis banjir di wilayah Semarang Utara dapat diatasi. Meski demikian, Komisi C meminta rumah pompa yang masih dijaga oleh satu orang petugas untuk ditambah menjadi dua orang. Sebab, mereka harus bertanggung jawab selama 24 jam untuk mengoperasikan rumah pompa. Selain itu, Komisi C juga meminta saluran-saluran dapat dijaga kebersihannya, supaya tidak ada sampah yang dapat menghambat kinerja mesin pompa. Kondisi dilihat dari sisi kondisi fisiknya, performenya sudah cukup bagus. Fungsinya juga sudah cukup baik, sebagaimana yang kita harapkan. Karena kita berharap nanti ketika ada intensitas hujan semakin besar, tidak hanya di Kali Semarang ini yang berfungsi, tidak hanya rumah pompa yang ada di Kali Semarang ini berfungsi, tapi juga di tempat-tempat yang lainnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Sih Rianung, menjelaskan, secara umum dari 43 rumah pompa yang ada di Kota Semarang, semuanya dalam kondisi baik dan siap dioperasionalkan. Selain rumah pompa, pihaknya juga telah menyiapkan ratusan pompa air portable yang siap digunakan di lokasi yang terdampak banjir. Kali-kali pertama kita cek lagi ya, dari sesuatu yang kemarin ya, masih terjadi genangan. Setelah itu, setelah kita evaluasi, kami akan berdikusi dengan BWS, rekan-rekan BWS yang menjadikan bapak sedikit dan bapak. Kita tunggu saja nanti hasilnya apa. Tentunya begini, ini kan awal-awal hujan ya. Kendala terlihat, panasan maupun nariran yang baru cukup berbuka. Kita sikapi, setelah tanggal ke depannya, tidak kaget lah kalau, wah, pertama hujan ini, bawa sampah, ataupun pertama hujan, terus manasi, mozin, tidak ada. Sudah kita siap. Harapannya, harapannya tidak. Banjir dan rob di Kota Semarang sebagian besar sudah dapat ditangani dengan melakukan normalisasi di sejumlah sungai besar dan menutup muara sungai dari laut dengan pemanfaatan pompa. Warga diimbau agar tidak membuang sampah sembarangan, pasalnya saat musim hujan, sampah menjadi penyebab utama tidak berfungsinya pompa. Heri Riana, Simpang Lima TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.